Halo Flickers, selamat datang di Sneak Flicks. Dengan bangga kami mempersembahkan kepada kalian ulasan seris berjodol Person of Interest season kelima, chapter kedua. So, without any further ado, let's get into it. Scene dibuka oleh pada tahun 2010 ketika John Rhys untuk pertama kalinya melamar menjadi agen intelijen Amerika. Atasannya yang saat itu telah melihat profil dari Rhys cukup terkesan dengan beberapa keahlian yang ia miliki, termasuk salah satunya adalah pertarungan tangan kosong yang selalu diandalkan olehnya. Dan setelah ia merasa yakin Rhys bisa mengembang tugas dengan baik, ia pun lalu memberikan Rhys besertarkannya sebuah berkas mengenai kasus dari Taliban yang menghentikan pengiriman senjata mereka. Ia mencurigai salah satu tentara Amerika bernama Brent Tomlison yang bekerja di sana. Kemungkinan besar Brent disuap oleh Taliban sehingga informasi itu bocor dan mereka bisa mengetahui pengiriman senjata itu. Pada tahun 2015-nya, saat itu Iris beserta kedua orang tuanya telah tiba di restoran untuk bertemu dengan Rhys untuk pertama kalinya. Tetapi setelah mereka tiba, Iris masih belum bisa melihat Rhys. Ia pun mencoba untuk menelponnya yang ternyata di waktu yang bersamaan, Rhys sedang menjalankan tugasnya di restoran itu. Beruntung Rhys bisa menyelesaikan tugas itu di waktu yang tepat sehingga ia bisa langsung menghampir Iris dan berkenalan dengan orang tuanya. Setelah pertemuan itu selesai, Rhys kembali ke markas dan menceritakan pengalamannya bertemu dengan orang tua dari Iris. Ia merasa orang tua Iris mulai menyukai dirinya. Finch itu senang dengan pengalaman baru dari Rhys setelah sekian tahun ia menjadi Jonas, alias Jombolong Nganes. Kemudian Finch kembali memberikannya nomor terbaru. Alex Duncan, 25 tahun, bekerja sebagai keamanan cyber di salah satu perusahaan swasta. Rhys sempat bertanya, jika mesin mulai kembali normal, mengapa ia tetap terbuka dengan mereka? Finch beralasan, meskipun mesin kembali hidup, ia masih belum bisa mengolah informasi penting dari target mereka. Bahkan Finch saja mendapatkan kode misterius dari mesin, sehingga mau tak mau Rhys yang harus melakukannya. Akhirnya Rhys pun menyamar menjadi salah satu pegawai di perusahaan tersebut. Ia berhasil menduplikasi ponselnya sembari sedikit berbincang antar karyawan dengan Duncan. Bahkan Rhys mengajaknya untuk minum beer bersama setelah pekerjaannya selesai. Namun nampak Duncan menolak karena ia merasa minggu ini adalah minggu yang melelahkan baginya. Dan Rhys bisa tahu, Duncan terlihat seperti sedang memikirkan sesuatu. Hari itu beberapa pekerja telah meninggalkan kantor, sedangkan Duncan masih berada di dalam. Dan ketika Duncan merasa tak ada yang mengawasinya, ia langsung mengambil sesuatu di tempat penyimpanan data. Finch menduga apabila Duncan mencoba untuk menjual informasi rahasia negara kepada pihak swasta, maka kemungkinan besar pihak itulah yang akan mencoba untuk membunuh Duncan. Saat Rhys sedang mengejar target mereka, memang terlihat ia dihampiri oleh seorang agen. Dan di situ pula, Rhys untuk pertama kalinya kembali melihat sosok dari atasannya, yaitu Bale. Kembali pada tahun 2010, Rhys bersertarakannya telah berhasil bertemu dengan Brent yang mengira mereka adalah reporter. Tetapi Rhys tak mau terburu-buru dalam menginterogasinya, karena mereka akan melakukan pendekatan terlebih dahulu. Ketika Rhys melihat Duncan telah diculik oleh Bale, ia sempat ingin mengejarnya. Namun Finch menahan Rhys, karena jika ia melakukan hal itu, maka Bale akan pasti mengerahkan seluruh CIA untuk mengejarnya. Karena seperti yang Rhys tahu, ia telah dianggap tewas oleh mereka. Dan apabila Duncan dianggap mata-mata, maka penyawaran Rhys akan terbongkar jika ia mencoba untuk menyelamatkannya. Lalu Finch terlebih dahulu membantu Groves yang mulai menemukan kecurigaan terhadap misi yang mesin berikan padanya. Karena ketika ia sedang mengirimkan paket, ternyata mesin menyuruhnya untuk mengirim ke tempat semula. Finch mencoba mencari daftar gedung dari pengiriman paket tersebut, tapi ia tak bisa menemukan ada yang menyawa sebuah gedung bernama Sweet Serat 908, sehingga kemungkinan mesinlah yang merubah rute pengiriman itu. Pada malam harinya, akhirnya Finch kembali membantu Rhys menemukan lokasi terakhir Bale ditemukan. Rhys menegaskan, Bale tak hanya memberi pertanyaan, ia juga bisa berambisi untuk menyinggirkan setiap pengkhianat negara. Terlihat, Bale sedang bertanya pada Duncan terkait mengapa ia mencoba mencari data rahasia negara. Awalnya Duncan mengaku ia bukanlah seorang mata-mata dan tak ingin mencari masalah. Lalu tiba-tiba saja, anak buah Bale mendapat serangan tak terduga dari seorang pria bertopeng yang berhasil membawa Duncan kabur. Sempat terjadi baku tembak di momen itu. Dan Bale sadar akan kehadiran dari Rhys yang ia sebut sebagai hantu dari masa lalu. Di tahun 2010, Brent mulai bertanya mengapa ia dituduh terlibat dalam pengiriman senjata ilegal itu. Apakah ia kurang sebagai anggota militer Amerika yang berusaha mengabdi pada negara? Bahkan Brent mengaku, ia tak butuh iming-imingan uang demi bisa mengabdi kepada negaranya sendiri. Rhys tak terlalu banyak bicara. Ia mencoba menekan Brent untuk memberitahunya sesuatu. Kemudian dari rekan Rhys menemukan sebuah kopar dan meminta Brent untuk membukanya. Brent awalnya menolak jika mereka tak memiliki surat izin untuk menangkapnya. Hingga rekan dari Rhys harus menedungkan senjatanya terlebih dahulu agar Brent mau menuruti permintaannya. Dan memang, saat Brent membukanya, tas itu hanya berisi beberapa berkas rahasia negara saja. Kembali ke masa kini, Rhys telah mengambilkan Duncan di sebuah hotel. Dan Rhys mengaku ia adalah orang yang mencoba untuk menyelamatkannya dari kejaran CIA. Kini, Rhys bertanya mengapa ia mencoba mencuri data negara. Lagi dan lagi, Duncan mengaku ia bukanlah seorang mata-mata. Dirinya hanya mencoba untuk mencari tahu sesuatu tentang kakaknya. Setelah gedungkan diintrogasi, Finn sedang menghampiri Groves untuk membantunya menemukan firmware yang menghambat fleksibilitas mesin dalam bergerak. Ketika mereka sedang beraksi, rekan dari Groves ternyata terbangun dari tidurnya, sehingga dengan terpaksa Groves menghantamnya kembali berkali-kali untuk membuat terkalnya itu kembali tertidur. Kembali kepada Rhys, akhirnya ia mengetahui alasan mengapa Duncan melakukan semua ini. Karena ia ternyata penasaran dengan kematian dari kakaknya yang bekerja sebagai tentara Amerika. Negara mengatakan, Powell tewas secara heroik setelah membel Amerika di masa tugasnya. Tetapi Duncan yakin, pasti ada sesuatu yang menimpa Powell sesaat sebelum ia tewas karena ia pernah dituduh sebagai pengkhianat negara. Lalu Duncan memperlihatkan data rahasia negara yang ia curi. Dan saat Rhys memeriksanya, ternyata Powell bekerja di Pentagon sebagai intelijen rahasia. Namun ketika Rhys melihat wajah dari Powell, ia langsung terdiam sejenak ketika menyadari Powell adalah anggota militer yang pernah ia interogasi bersama rekannya. Rhys keluar sejenak, memberitahu Finch bahwa ternyata Duncan berusaha mencari penyebab kematian dari kakaknya. Dan ia mengaku, dirinya lah yang telah membunuh kakak dari Duncan. Seperti yang kalian ketahui, awalnya Rhys berserekannya hanya menemukan sebuah berkas di dalam tas itu. Tetapi sebelum Brad mau mengakui perbuatannya, ternyata Rhys memutuskan untuk menembaknya terlebih dahulu hingga tewas. Finch sempat memiliki ide untuk memberi Duncan identitas baru agar ia bisa hidup di negara lain. Namun Rhys merasa mereka harus membuat Bale mundur. Karena jika Bale masih mencarinya, maka ia tak akan berhenti sampai memastikan Duncan tewas. Akhirnya Finch pergi ke pusat kota. Di sana ia mencoba untuk mengganggu sistem GPS milik CIA yang dipegang oleh Bale. Dan ketika Bale telah terpancing olehnya, Finch langsung pergi begitu saja. Di kamar hotel, Duncan kembali membuka file rehasil negara yang berhasil ia curi, lalu memperlihatkannya kepada Rhys. Ketika Rhys membuka file itu, ia tahu alasan mengapa Duncan diincar. Karena ia dianggap berusaha untuk membongkar salah satu operasi milik CIA. Duncan juga menemukan operasi bernama Hujan Gurun, yang dimana operasi itu adalah operasi yang dicurigai oleh Rhys beserta rekannya. Karena merasa tak aman, Rhys mencoba untuk mengajak Duncan untuk segera pergi. Tetapi sayang, mereka terlambat karena Bale beserta anak buahnya telah tiba terlebih dahulu sehingga mereka langsung membawanya. Di tengah perjalanan, terjadi percakapan di antara Rhys dengan Bale yang masih tak percaya bahwa Rhys masih hidup. Lalu Rhys mencoba untuk menjelaskan kepada Duncan bahwa dahulu ia bersama rekannya pernah mengintrogasi Paul setelah ia dicap sebagai pengkhianat negara. Dan Rhys mengakui, Paul adalah orang yang jujur. Ia mengemban tugasnya dengan baik hingga harus tewas di medan perang. Pernyataan Rhys dibantu oleh Bale yang mengakui hal itu sehingga Duncan percaya kepada mereka. Lalu tiba-tiba, tanpa disadari oleh Bale beserta anak buahnya, ternyata Rhys melakukan perlawanan dengan serangan hingga membuat mobil terbalik dan kecelakaan. Kemudian Rhys mengeluarkan Duncan dan sebelum ia pergi, dirinya sempat ingin membunuh Bale. Namun ia memutuskan untuk mengurungkan niatnya. Di markas, Vince beserta Groove masih bergelut dengan beberapa kabel serta spyware yang diduga sengaja dipasang oleh Samaritan agar ia bisa menjadi host untuk mesin. Keesokan harinya, ternyata Rhys memutuskan untuk bertemu kembali dengan Bale yang mengaku takkan mencantumkan namanya di laporan yang akan ia serahkan. Karena Bale merasa, Rhys masih menjadi tetap orang baik yang menjalankan tugasnya. Terlebih, ia senang karena melihat Rhys masih hidup dan berjanji akan menjaga rahasia ini untuk tak bocor di kalangan CIA. Dan scene terakhir di episode kali ini memperlihatkan Rhys yang sedang berjalan dengan Iris di sebuah taman. Iris sempat meminta kepada Rhys untuk mencoba menjadi dirinya sendiri. Tetapi Rhys mengaku ia tak bisa karena pekerjaannya adalah berlindung dari kejaran orang lain serta menyelamatkan nyawa orang lain. Dan Iris paham akan hal itu. Ia lalu menciumnya hingga tak lama kemudian, Rhys langsung kembali mendapatkan misi baru dari Vince. Episode keempat dibuka oleh pihak Samaritan yang masih mencoba untuk mengubah show menjadi mesin tempur mereka. Terlihat show yang telah tak berdaya sedang menjalani operasi penanaman mikrochip elektronik di dalam kepalanya. Meskipun saat itu dokter mengatakan operasi ini sangat beresiko, tetapi Greer tetap memintanya untuk menjalankan sesuai prosedur. Karena ia masih percaya show bisa dijadikan sebagai aset berharga bagi mereka untuk melawan balik mesin. Setelah operasi selesai dijalankan, tangan kanan Greer mencoba untuk menguji kesadaran serta fokus dari show dengan menceritakan tentang masa lalunya. Saat itu juga show merasa melihat beberapa hal yang tak pernah ia rasakan sebelumnya. Kemudian show diperlihatkan beberapa foto dari orang terdekatnya, termasuk mantan rekannya. Namun saat itu show masih belum responsif, dan ketika ia diperlihatkan wajah dari Bruce beserta Finch, barulah ia merespon dan berkata jika hal pertama yang akan ia lakukan setelah keluar dari sini adalah menyakitinya. Tangan kanan Greer hanya tersenyum, dan Greer merasa show siap untuk melakukan uji coba kedua. Setelah show siuman, ia merasakan adanya keanehan di balik telinganya. Ia melihat sebuah perban dan mendadak agresif dengan cara menghancurkan kaca. Saat itu show juga menyerang petugas medis yang mencoba untuk menenangkannya. Bahkan show tak bisa tertahankan ketika ia bisa menyerang agen dasar Risa Maritan secara membapi buta, termasuk kanan tangan dari Greer. Setelah ia berhasil menawannya, show langsung memanfaatkan situasi agar bisa kabur dari gedung tersebut. Hingga pada akhirnya, show benar-benar berhasil keluar dengan cara memanjat pagat pembatas. Tetapi ketika ia telah berhasil keluar dari gedung itu, ternyata pusat penelitian itu berada di tengah pulau. Beruntung, show melihat sebuah perahu yang langsung ia menfaatkan untuk kembali ke kota. Setibanya show di kota, ia mencoba untuk menghindari setiap kamera di Risa Maritan dengan cara menaiki taksi. Pengembudi taksi itu mulai lelah ketika show tak mau menunjukkan tujuannya. Padahal mereka telah berkeliling kota selama beberapa jam. Dan karena show memang tak memiliki tujuan, akhirnya ia turun di tempat tersebut lalu memasuki sebuah toko peralatan perkakas. Ia mencoba mencari cara untuk bisa mengeluarkan chip yang ada di otaknya sendiri. Namun ketika show mencoba untuk membuka luka yang belum kering itu, ia kembali mengalami halusinasi dan justru membuat dirinya kembali tersakiti. Kemudian show menghampiri salah satu pegawai, membasuhnya dengan darah miripnya sendiri, dan menelpon 911 atas pelaporan dugaan pembunuhan yang akan terjadi. Show tahu, jika ia sengaja melakukan hal itu, maka mesin akan merespon keberadaannya. Lalu show mengikat pegawai tersebut hingga tak lama kemudian, agen Samaritan berhasil menemukannya. Show yang tak berdaya mencoba untuk pasrah hingga tiba-tiba agen Samaritan berhasil dilumpuhkan oleh groups yang menemukannya. Dan ketika show melihat kehadiran dari groups, ia langsung tak sederikan diri. Ketika show mulai siuman, ia memberitahu rekannya bahwa Samaritan telah menanamkan chip di otaknya. Groups tahu tentang aksesori Samaritan, karena mereka menggunakan operasi otak dengan gaya abad pertengahan, sehingga memungkinkan mereka untuk mencapai keberhasilan dalam operasi itu. Meskipun begitu, groups tetap berusaha untuk mengeluarkan chip yang tertempel di otak milik show. Dan setelah pengoperasian selesai, show mulai sadar dan telah berada di markas. Para rekannya memberitahu jika mereka telah berhasil mengeluarkan chip tersebut. Dan semua orang memberitinya sambutan hangat, termasuk Bear yang selama ini telah menindukannya. Lalu show bertanya, apakah mesin telah benar-benar mati? Vince memberitahu, mesin bisa bertahan hidup, meskipun mereka harus merestart ulang beberapa rencana yang telah mereka bangun sejak dulu. Kini, ia ingin show untuk beristirahat agar memulihkan kembali stamina-nya sehingga ia bisa bekerja kembali seperti semula. Setelah Vince dan Rhys pergi meninggalkan mereka berdua, Groves mencoba untuk membalas kebaikan dari show yang telah merelakan dirinya tertangkap oleh Samaritan di bursa efek. Namun ketika Groves hendak memberikan ciuman hangat, ternyata show menolak dengan alasan mentalnya belum stabil. Tapi, 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 pada malam hari show kembali mencari Groves dan langsung bersikap agresif dengan melakukan hal telarang di bulan puasa ini. Setelah aksi berlangsung, mereka sempat melakukan deep talk terkait masa depan dari mesin sekaligus apa yang harus mereka lakukan nantinya hingga larut malam. Saat Groves tertidur, show terbangun dan mencoba untuk memeriksa apakah chip benar-benar menghilang dari kepalanya. Suara dari show ternyata membuat Groves terbangun dan langsung mengajaknya untuk kembali mengikirkan hal itu esok hari. Pada pagi harinya, Groves berjanji pada show akan membelikan sarapan untuk mereka. Tetapi tanpa Groves sadari, ternyata saat itu show mengikutinya ke sebuah restoran. Di sana, show bisa melihat Groves bertemu dengan Riz untuk membicarakan terkait kemungkinan yang terjadi kepada show. Meskipun Groves menyayanginya, ia masih terlalu tak bisa percaya jika show baik-baik saja. Karena kemungkinan besar Samaritan telah mengubahnya untuk menjadi aset mereka agar bisa mematah-matahi mesin. Riz paham, Dan maka dari hal itu, ia meminta kepada Groves untuk tinggal bersamanya sementara waktu. Dan ketika show mengetahui Groves tak mempercayainya, ia langsung menghampiri mereka berdua. Memberitahu jika meskipun ia telah dirusak, dirinya masih tetap setia kepada mesin. Bahkan show siap membuktikan untuk menghancurkan Samaritan dalam misi terakhirnya dengan cara membawa hadiah tambahan yang siap ia berikan kepada mereka, pihak yang mencoba untuk menghancurkannya. Lalu show melakukan panggilan telepon untuk memancing agen Samaritan kemari. Dan setelah berhasil memancing agen Samaritan keluar, terjadi peperangan yang dimana show hanya mengendalkan dua rekannya saja. Tak tanggung-tanggung, mereka langsung menyerang markas dari pusat rahasia milik Samaritan, lalu menculik Greer yang kebetulan sedang tak dalam perhidungan anak buahnya. Setelah itu, mereka pergi ke tempat dimana Greer menyembunyikan rahasianya hingga tanpa diduga sama sekali, Vince terlebih dahulu telah mengetahui tempat itu. Kemudian mereka masuk ke dalam dan mulai menginterogasi Greer. Shaw tahu Greer memiliki sesuatu yang berharga di dalam tubuhnya. Hingga benar saja, Shaw menemukan sebuah flash disk yang tertanam di dalam langan milik Greer. Dengan secara paksa, Shaw membuka langan itu, lalu meminta Vince untuk memberi sebuah flash disk tersebut. Vince mengaku, memang flash disk itu berisi beberapa kode yang kemungkinan besar adalah tombol otomatis untuk menghentikan mesin. Tetapi ia membutuhkan waktu pribadi untuk menyelesaikan ini semua. Akhirnya ia meminta kepada Greer dan Shaw untuk memantau Greer terlebih dahulu. Tetapi ketika Riz sedang lengah, ternyata Shaw menghampiri Greer untuk berbicara. Saat itu Greer memberitahu Shaw jika misinya telah sempurna. Kini mereka tinggal bergerak sedikit lagi untuk menemukan mesin. Shaw yang tak tahu apa yang terjadi sebenarnya mulai kebingungan hingga tanpa ia sadari justru sedang menghampiri Greer hingga tewas dan menembaknya. Ketika Riz telah kembali, ia melihat Shaw terdiam terpaku melihat jasad dari Greer yang telah ia tembak tepat di arah kepalanya. Akhirnya Riz langsung membawa Shaw pergi dengan segera. Karena kemungkinan besar agen Samaritan pasti telah menemukannya. Di tengah perjalanan, Shaw memberitahu bahwa USB yang mereka temukan itu bukanlah alat untuk menghentikan Samaritan, melainkan alat untuk mesin memberi sinyal lokasi keberadaannya kepada Samaritan. Saat mereka sedang berjalan di sebuah gang, Shaw kembali tak terkendali hingga ia menembak Riz yang membuatnya langsung tewas tak berdaya. Bahkan Shaw mengalami halusinasi ketika ia melihat agen Samaritan mulai mengelilinginya. Beruntung Greer langsung mengamankan Shaw dan mencoba untuk membawanya kembali ke markas. Tetapi saat mereka tiba di sebuah taman, tiba-tiba Shaw merasa ini semua sudah tak beres. Apabila ia menajukan ini semua, maka rekan-rekannya justru akan tewas ditekannya sendiri hingga tiba-tiba Shaw justru memutuskan untuk menembak kapalnya sendiri. Atas kejadian itu, Miss Samaritan kembali gagal untuk menemukan keberadaan mesin. Karena apa yang kalian lihat selama ini hanyalah simulasi dari Samaritan untuk menemukan mesin melalui memori dari Shaw. Meskipun begitu, Greer tetap percaya perkembangan Shaw bisa membantu mereka mencapai kemenangan dengan cara menghancurkan mesin ciptaan Harold Finch. Dan pembahasan mengenai series Person of Interest season 5 chapter kedua pun berakhir di sini. Bagaimana menurut kalian? Apakah series ini cukup menarik untuk diikuti? Berikan komentar positif kalian di kolom komentar. Beri kami ulasan mengapa series ini menarik bagi kalian dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasi, tekan tombol subscribe serta tombol like jika kalian menyukai pembahasan kami. Dan sampai berjumpa kembali di episode selanjutnya.